Persiapan adalah bagian dari kesuksesan. Luar biasa, setuju sekali dengan Sakti dan juga dengan Carlo Saba. Dan ini yang satu ini juga tidak kalah menginspirasi. Bila biasanya sosok yang satu ini hadir untuk memotivasi, kali ini Mary Diana akan mengajak kita untuk bersantap pagi. Betul sekali, dan Mary akan berbagi menu favoritnya, bruschetta dan toastie scramble di sebuah kedai roti. Dan sarapan di mana ini juga sekagus untuk menutup jumpa kita pagi hari ini. Saya Isabella Fauzi. Saya Sakti Al-Fatta, selamat pagi dan semangat gratifitas. Halo selamat pagi, saya Mary Riana dan ini kayak sarapanku. Padatnya aktivitas dan juga pekerjaan menuntut saya untuk selalu mengatur pola makan yang sehat. Makan tiga kali sehari, sesibuk apapun keadaannya. Terutama sarapan. Yuk kita sarapan. Nah, ini dia tempatnya. Makanan di sini itu didominasi oleh roti. Nah, tapi kali ini berbeda karena roti di sini itu pertama adalah homemade, dan yang kedua variasinya banyak banget, unik, menarik, dan yang pasti enak. Kita tidak memfokuskan sebagai sebuah bakery, tapi adalah sebuah snack room. Di mana saya mentret atau memperlakukan namanya roti itu tidak hanya sekedar, hanya makanan sampingan ya kan. Tapi roti itu bisa dijadikan satu olahan yang bisa dijadikan bahan dasar untuk sebuah makanan. Nah, sambil untuk pemakanan, sedikit cerita nih. Kalau kemarin mungkin saya sibuk dengan persiapan dan juga promo film Mary Riana yang menisahkan tentang perjalanan kita hidup saya. Saat ini juga saya sedang sibuk untuk memberikan inspirasi dan motivasi lewat buku, lewat seminar, dan tentunya lewat Mary Riana Loving Center. Terima kasih telah menonton! Ini enak banget, rotinya itu soft banget, terus apalagi ada punahnya, terus ada bumbunya, dan ternyata di dalamnya ada mushroom juga. Jadi ini benar-benar komplit, ada campurannya, dan rasanya juga emang enak banget dan cocok banget buat breakfast. Karena menurut saya kalau breakfast itu kan kita nggak bisa terlalu berat makannya. Jadi memang ringan, tapi bergizi dan pas semuanya. Brosjeta itu adalah sebenarnya juga dari bagian dari roti yang kita kasih olesan dengan spesial sauce yang diracik oleh chef dari broti sendiri. Itu adalah salah satu menu yang dari awal kami juga buka, dan itu menjadi makanan yang cukup unik dan menarik. Karena mungkin rasa dari brosjeta sendiri, brosjeta sendiri itu tidak bisa ditemui di Jakarta atau di tempat lain. Bisa di pilihan sebenarnya tuna atau chicken. Dan untuk hari ini saya pilih tuna, dan pasti ada melted cheese di atasnya. Jadi lengkap semuanya, bergizi, bermanfaat, dan pastinya enak. Kalau tadi saya pesen brosjeta, tapi biasanya saya juga makan ini nih, namanya toasty scramble. Jadi toasty scramble ini juga lengkap banget, jadi ada rotinya, lebih tepatnya french toast, terus ada scramble egg-nya, dan scramble egg-nya ini juga dibikin lebih ke European style. Keunikannya itu dari rotinya sendiri, di mana kita menyajikannya dengan campuran dari telur, dari scramble egg yang kita juga kasih bumbu lagi di situ, tambah dengan croquet holland, jadinya lengkaplah juga porsi itu yang cukup mengenyangkan di pagi dan cukup juga untuk bertahan sampai makan siang. Di perut juga rasanya itu tidak terlalu enak gitu ya. Biasanya kalau kita sarapan terlalu berat, itu juga kita bikin kondisi badan juga kan mungkin merasa kekenyangan atau gimana kan. Tapi kalau ini juga rasanya itu ya cukup lah gitu untuk sampai kita di siang hari nanti. Harga brosjeta yang bernilai Rp35.000 dan sama seperti juga harga yang saya sajikan untuk toasty scramble egg. Kami menjualnya Rp28.000. Nah sarapan sudah selesai, sekarang waktunya saya beraktivitas lagi. Ini gaya favorit sarapanku. Alhamdulillah, sarapan di mana?